Sementara itu, Saudara Komisi Pemilihan Umum Kota Malang mengajak 55 relawan demokrasi untuk menekan angka golput dalam pemilu April mendatang. Hal ini dikarenakan KPU menargetkan jumlah partisipasi pemilih meningkat menjadi 75 persen. Seluruh relawan demokrasi ini diberi latihan langsung oleh KPU Kota Malang mulai selasa pagi. Puluhan relawan yang mayoritas berasal dari generasi milenial ini berhasil lolos seleksi dari 105 orang yang mendaftar. Relawan demokrasi ini dibagi menjadi 10 segmen sosialisasi mulai dari disabilitas, keluarga, hingga netizen agar lebih mudah menyasar berbagai kalangan. Pihak KPU Kota Malang menegaskan bahwa tugas relawan demokrasi kali ini berbeda dengan pemilu sebelumnya. Selain untuk menekan angka golput, adanya relawan demokrasi juga sebagai upaya untuk membangkitkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Betulnya relawan demokrasi ini adalah bagian dari strategi KPU secara nasional untuk meningkatkan partisipasi pemilih di dalam pemilu serentang tahun 2019 ini. Yang kedua, bahwa ini kami juga melibatkan partisipasi secara aktif masyarakat untuk membangkitkan kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan pemilu sehingga nanti kualitas pesta demokrasi ini bisa kita harapkan bersama. Yang ketiga, bahwa relawan demokrasi ini adalah bagian dari masyarakat untuk bisa bahu-membahu bersama penyelenggaraan. Dengan adanya relawan demokrasi, KPU Kota Malang berharap target partisipasi pemilih pada pemilu April mendatang bisa mencapai 75 persen. Angka ini meningkat dibanding pada pemilu 2014 lalu, yaitu 68 persen. Hilda Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur